Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Ayah dan ibu hebat Sahabat remaja Ketemu lagi dengan Ayah Aulia Kita bincang-bincang bagaimana Cara seribu satu Cara bicara dengan remaja Kali ini kita bicara dengan Tentang remaja dan relasi sosial mereka Kita langsung saja Ayah dan bunda Hebat Kali ini Penting sekali Mungkin kita bicarakan ya Sederhana saja tentang remaja dan relasi sosial Kita dapat lihat Bagaimana komunikasi mereka Dengan relasi-relasi yang ada di sekitar dia Selain kita Yang terdekatnya sebenarnya Kita bincangkan relasi sosial mereka adalah keluarganya Keluarga intinya Dan kita, ayah ibunya Dari ayah dan bunda hebat Sahabat remaja ini Kita, saya, keluarga Itu adalah relasi sosial mereka juga Tapi ini akan kita coba sekarang lihat Relasi sosial di luar kita Di luar rumahnya Ada teman-temannya Teman sebaya dia Nah ini Nah ini yang akan menjadi masalah Juga menentukan masa depannya Misalnya Mereka masuk ke dalam satu kelompok remaja Relasi sosial mereka salah satunya Mereka ke sana untuk apa mencari? Mencari jati diri Mereka mencari jati diri Utama ini remaja-remaja dari tamat SD Misalnya sampai ke SMA Sebelum ke kuliah itu Ingin memujudkan jati dirinya Itu menunjukkan mereka Ingin melihatkan mereka dia hebat Diakui dan dihargai Mereka akan masuk dalam satu kelompok Dengan berbaca berrelasi sosial Satu misalnya dia sudah menemukan kelompok itu Dia anggapnya itu hebat Dia akan masuk dalam kelompok itu Dia akan dihargai oleh kelompok itu Apabila mereka Si remaja-remaja ini tadi Mau melakukan aturan yang ada di kelompok itu Sementara kita di rumah Mungkin Kita agak cuai Agak kita menganggap Kita sudah menganggap dia Tapi sebenarnya mereka menganggap tidak Kita mungkin terlalu terketat Maka dia berusaha keluar Mencari teman-teman sebaiknya Maka relasi sosial ini sangat menentukan Kontrat dia Misalnya dia merokok Itu kan tidak Tapi dia merokok Dia istilahnya Berusaha menunjukkan jati diri Di kelompok itu merokok Dia agak hebat Merokok dia agak hebat Dia merokok Padahal dia mungkin masih SMP Kemudian Misalnya Taurat Dia membela kelompoknya Itu kanakalan juga Bukan kejahatan Itu adalah Karena relasi sosialnya seperti itu Jadi bagaimana seperti itu Untuk membentengi itu Kita bangun Dari keluarga ini Sebenarnya membangun Dari keluarga-keluarga kita itu Bagaimana ayahnya Ayah hebat Ibu hebat Memberikan cuaca yang baik Pendidikan Mulai dari sejak TK ST mungkin dari sejak Balita Mungkin sejak dari dalam kandungan Sudah diberikan Ibu Bukan ibu Kita berikan norma-norma yang baik Benteng Ada beberapa pelitian Yang menunjukkan bahwa Relasi yang terbaik Itu akan semakin kuat Dia akan tidak terlalu tergantung Dengan kelompok-kelompok itu Kalau dia punya Benteng yang kuat Norma-norma yang kuat Di dalam keluarganya Ada beberapa pelitian Kalau kita bisa coba lihat Di media sosial Di pelitian-pelitian Tesis, skripsi Bahwa Komunikasi yang baik Antara orang tua Dengan anak remajanya Mampu mengurangi Dampak Relasi sosial tidak baik Bagi remaja itu Kemarin sempat kita lihat Itu ada pelitian di SMP SMP Jadi Anak-anak Atau remaja-remaja Yang memang dia berkomunikasinya Sangat baik di rumah Orang tuanya menghargai dia Itu akan mampu Membentengi dirinya Jadi utamanya Di BKKBN Dengan program-programnya Ada delapan fungsi keluarga Kita bisa tanamkan Fungsi agama Misalnya Bagaimana Ada norma-norma agama Fungsi cinta kasih Lingkungan Kita tanamkan Dalam keluarga kita Kita ragi mereka Jadi Relasi sosial Yang bagaimanapun Dia akan keluar Dia mampu Membentengi dirinya Jadi Harapan kita Untuk sebentar ini Dalam waktu usia ini Materinya Hanya tentang Relasi sosial Pengaruhnya terhadap Anak-anak kita Anak remaja kita Jadi Harapannya Ayah dan ibu Hebat Sekarang Berusaha lah Menjaga Komunikasi yang baik Agar mereka Remaja ini Dapat Menentukan relasi sosial Mereka Di sekitar mereka Dapat memilih Yang baik mana Yang jelek mana Jadi Relasi sosialnya Seperti itu Kita dapat tahu Selain itu Kita juga Dengan berkomunikasi Kita bisa tahu Relasi mereka Di luar ini Siapa-siapa saja Mungkin dari gadgetnya Dari media sosialnya Dari Facebooknya Dari Instagramnya Dari Twitternya Kalau kita berkomunikasi yang baik Kita mungkin bisa ikut grup disitu Ikut dimbrung di kelompok-kelompok dia Sebenarnya Walaupun kita cuma hanya memantau Jadi Semakin baik Komunikasi kita Semakin mampu kita Berkomunikasi dengan anak-anak Anak-anak yang terbuka kepada kita Caranya itu Keuntungannya Kita dapat Melihat relasi sosial Yang dimiliki dia Kelompok-kelompoknya Teman-teman sebaya dia Kawan dekat dia Kelompok-kelompok dia Siapa saja Kita tahu Jadi Sebenarnya Apa Siapa saja Relasi sosialnya Atau tergambar Dengan tingkah laku dia Di rumah Kita bisa dapat lihat Kalau dia Tingkah lakunya seperti ini Kita dapat gambaran Sebenarnya Kita kan insya Allah Sudah berpengalaman ya Ayah dan Bunda hebat Sahabat remaja Pasti sudah tahu Tentang anak-anaknya Karakterisnya Kalau anak-anaknya Seperti ini Tercermin dari Relasi sosial Yang ada di Lingkungannya Dia kemana Dia pergi bermain kemana Itu seperti itu Jadi Tolong Itu saja dulu Yang dapat Ayah Dia sampaikan Sangat diharapkan Feedback Diskusi Atau bertanya Kita tanya jawab Silahkan Berkomunikasi Lewat Media ini Lewat chatting Kemudian lewat DM saya SMS saya Atau WA Langsung ke nomor yang Sudah biasa Kepada Aulia Kepada Ayah Aulia Silahkan Ayah dan Bunda Hebat Sahabat remaja Demikian dulu Yang dapat Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati